Hai assalamualaikum sahabat gue salam jumpa dengan kita Eko Baikseh nih Pak Yon nyoba sepeda MTB dan Heal ya double supensi guys ini nih tadi itu truing ya setelah depan karena hubnya itu habis dikrum ya dipoles ya kemudian rotornya diganti 18 ya ini udah jadinya kayak gini guys jadi untuk untuk rotor 18 itu lebih pakem tentunya karena lebih gede guys kalau di roadback itu ada 14 ada 16 ini yang 18 untuk sepeda downhill ya karena dia daya cengkramnya lebih kuat ya langsung ngerem dia ini buat loncat-loncat kayak kodo guys nih poli dari poligon ya teh stikernya sudah raono niso bekernya pakai Fox kemudian komponen groupsetnya itu pakai Shimano diore mantap jiwa pokoknya dah nih adrenalin bener guys ya nih ke gunung ini buat jamping-jamping Oh ya guys subscribe dulu dong Eko Baikseh biasa lah bantu-bantu kita dong ya biar kita selalu smart ngabari tentang ke dunia persepeda kepada kalian semua Hai Hai ini bengkel terjaya itu gitu guys ya semua sepeda kita terima ya kita nggak milih-milih ya depan luar Maxis guys nih forknya Fox ini lagi di truing Hai jadi Pak Ion ya biasa lah kita bagi tugas ya Hai ini jadi karena rotornya ke 18 otomatis dudukannya kaliper juga beda ya harus lebih tinggi dia kita cari dulu kita lapor dengan Mas Trohim ternyata ada guys ini kita pasang nih jangan ke bolak-balik ya harus tepat ya tadi kalau ke bolak-balik makan kampasnya itu cuma separuh bahaya danjir 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 ya bisa orang rem ya kita pasang guys Oh ya sebentar lagi puasa ini ya gue semalam ya pakai lampu ya gue sahur habis Tarawek ya Tarawek dulu baru gue boleh ya kalau potarawek mau gue sesilahkan atau gue dulu mau Tarawek juga silahkan yang penting di bulan Romadon ini ya dimanfaatkan selagi kita masih ada kesempatan ya ya memperbaiki diri tentunya eh kita kerasin lagi baut-bautnya karena harus tepat ini enggak harus rempet ini guys sudah kayak gini udah penampakannya nih sudah cakep nih ada cuman ini karena kayaknya rotornya itu lebih ke kiri dia nih ada mesti ada bagian yang salah nih guys ada specialnya nih kita coba dulu nanti ring-ringnya nih ini kalau bengkel terus teliti guys nih kan presisi tingkat tinggi nih harus tepat banget ya nanti kita rapiin ini rotornya lama kita lepas kita ganti dari yang baru guys ya ukuran 18 biarnya nyengkrem ya ini waktunya siang-siang guys enak waktu standing kita itu bisa diputar kayak gini guys jadi standing kita ini dari drop bar ya kemudian pakai handle pos handle pos ini apa sepeda lipat kita balik ke atas kita last ya jadi bisa untuk semua sepeda kita masukin bisa cocok ya itu bisa putar-putar yang gantung semua antik ini remnya nih guys kalau padan jerabit gini dulu ya kendurin dulu ya kenceng encik jadi nggak nyangkut guys ya oke kita coba Shimano Diori nya biasa kalau ada yang krecing-krecing dikit nggak punter-punter aja ya dicari ya ketegangan kabelnya ya nih nggak terlalu besar ya jadi cuma berapa nih 344 36 ini besokan ada yang 42 yang 46 52 yo karmo lah seenggak masalah ya abuat naik gunung yang idealnya cuma segini aja cukup depannya kan single cranknya jadikan ini kan nggak untuk cepat jadi untuk nancek ini juga nggak begitu ekstrim ya hebat loncat-loncat nih suka kayak di apa YouTube itu nah kita harus maksimal banget karena nih yang punya kan sudah tahu sepeda jadi kalau kitanya nggak bagus tentunya nggak datang lagi ya kan kita harus harus bagus ini roda depannya sudah jadi dipasang dulu ya tadi oleh Pak Yon udah udah selesai kita rapi kita pasang biar seimbang tadi mau buat nyoba nggak ada ban depannya guys ya ini dia kita coba lagi nih jadi kayak benjol-benjol gitu sebetulnya bukan benjol ya sablonanya coklatnya itu yang seolah-olah tuh kayak nggak nggak lurus ini guys kebiasaan dengan kita nih kita pamerin sepeda tuh kasih jempol dong hehehe bisa banget itu Mas Eko tuh oke ya sobat ambil ada salah-salah kata ucapan yang kita nggak sengaja ya minta maaf ya ya penonton saya subscribe saya ada jauh disono ya ya semoga selalu dekat di hati ya lah yang belum subscribe ya subscribe lah bantu-bantu ya yang sudah ya makasih banyak ya semoga bahagia selalu ya selalu dikasih keberkahan selalu ya saling mendoakan tuh guys subscribe itu gratis ya Oke ya salah-salah kata minta maaf Assalamualaikum abone ol abone ol